Hari ini, garap lagu, tek vokal, aransmen, udah, kita kebut di satu hari, bukan dua hari, kita kebut di satu hari. Selamat siang, apa kabar, Mudi? Ya, selamat siang, baik. Mudi, ceritakan dong alasannya kenapa mau memproduseri seorang Awi, dan akhirnya lagu itu pun trending. Jadi begini, ketika awal dia mulai dikenal, saya sempat bertanya-tanya, ini anak ini potensinya bagus, punya karakter, gitu ya. Nah, terus ketemulah di sebuah station TV, gitu. Nah, ternyata yang pegang manajemennya itu adalah teman saya, yaitu posan. Pusan ke rumah lah, ngobrol-ngobrol tentang banyak hal lah, gitu. Akhirnya saya izin minta untuk produs satu lagu. Udah deal, akhirnya saya pilih lah lagu berbeza kasta. Saya pilih, karena memang lagu itu sudah terkenal. Dan, alami kalau nggak salah, di TV pertama kali membawakan lagu berbeza kasta itu, kalau nggak salah. Ya, klop lah. Karena apa? Kebetulan penciptanya sendiri juga dekat juga di proaktif. Ya, sudah. Karena kita kan sering kerjasama sama penciptanya. Ya, sudah. Saya, langsung saya garap itu, lagu itu saya garap. Begitu kita deal dengan manajemennya Alwi. Pada saat itu juga kita produksi, aransmen. Dan malam itu juga, minggu itu. Cuma nggak ada. Cuma dua hari aja itu. Dua hari ini, garap lagu, tek vokal, aransmen. Udah, kita kebut di satu hari. Bukan dua hari. Kita kebut di satu hari. Minggu. Minggu malam, kelar, eh, kita syuting, plus tek vokal, senen langsung kita rilis. Itulah. Karena kita harus menunggu momen, kan. Kalau sosok seperti Alwi, seperti ini kan. Sebenarnya kan artis yang eksidentil. Begitu nanti muncul yang unik lagi. Udah, tenggelam. Tapi semua juga tergantung manajemennya. Bagaimana meng-create mereka. Kalau mereka itu, kalau Alwi itu digarap atau dijagain dengan serius gitu. Kemudian fokus di mana gitu. Mau fokus di mana dia. Mau di acting atau di musik, ya sudah. Kalau di musik, ya sudah. Di arahkan. Dia gendernya kemana, ininya kemana gitu. Kalau saya kan ini eksidentil aja. Saya hanya mengiasati momentum. Saya hanya mengikuti momentum. Ini kebetulan momentumnya sudah pas. Saya garap dengan tim yang sudah kita siapkan sedemikian rupa. Video klip kita siapkan yang gak terlalu berat-berat. Yang penting mengeksplore keunikan-keunikan Alwi. Ditambah lagi sketsa-sketsa. Saya, kita libatkan Triwomacan. Di situ hanya sebagai cameo. Di sebuah adegan di mana ketikannya Alwi nyanyi. Triwomacan muncul dari belakang. Belakang, belakang kursi. Siap, dengan karakter atau dengan acting sedih. Ya kan gitu ya. Dan itu sebenarnya cuma buat lucu-lucuan aja. Terus kemudian muncul, keluar lagi. Turun lagi. Atau ngumpet lagi. Muncul lagi. Dibuat-baru sedih. Tanpa dibuat-buat, tanpa direkayasa dan apa adanya. Dan ternyata responnya cukup bagus. Kita lihat, kalau kita lihat dari komen-komennya. Kehadiran Triwomacan juga akan, ternyata juga membawa suasana yang beda juga gitu. Selain karakternya Alwi siun, udah komika gitu. Udah karakter komik. Karakter komik. Ditambah lagi. Memang Triwomacan juga jago acting juga gitu. Klop lah di situ. Dan ternyata kita udah 3-4 hari ini. Berbeja kasta. Trending di Indonesia dan Malaysia. Indonesia, Malaysia, Singapur. Singapur juga terjadi juga rambut juga. Kita lihat itu ininya. Saya dapat laporan dari teman saya yang producer yang di Malaysia. Ini trending naik terus ini. Mudah-mudahan mencapai puncaknya, nomor satu. Terima kasih. 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 Terima kasih.